Halo semuanya, selamat datang kembali di English Learning Series with me, Guru Kali Sogen. Dalam lesson hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana membuat offer dalam English. Halo semuanya, kembali bersama saya, Guru Kali Sogen, dalam pembelajaran Bahasa Inggris seri masa pandemi COVID-19. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar ungkapan-ungkapan untuk menawarkan bantuan jasa maupun barang kepada orang lain. Kita juga belajar bagaimana merespon sebuah tawaran atau bantuan dari orang lain. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel Youtube Temutullah Mahalot agar dapat mengikuti setiap seri pembelajaran Bahasa Inggris masa pandemi COVID-19. Oke, langsung saja kita mulai dengan mendengar sebuah percakapan antara Jordan dan Sarah. Jordan akan mengecat rumahnya dan dia akan pergi ke toko membeli bahan-bahan yang diperlukan. Sementara Sarah akan menawarkan bantuan kepada Jordan. Dengarlah ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh Sarah untuk menawarkan bantuan dan bagaimana Jordan merespon tawaran bantuan dari Sarah. Setelah Anda mendengar percakapan itu, Anda diharapkan untuk menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan isi percakapan itu. Hi Jordan, are you going to work? No, I'm going to the DIY store for some paint. Oh, are you decorating your flat? Yes, I am. I'm painting the living room. Would you like some help? I'm not doing anything today. That would be great. Thanks a lot. Lucy and Peter are coming to help too. Baik adik-adik, dengar sekali lagi percakapan itu dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Hi Jordan, are you going to work? No, I'm going to the DIY store for some paint. Oh, are you decorating your flat? Yes, I am. I'm painting the living room. Would you like some help? I'm not doing anything today. That would be great. Thanks a lot. Lucy and Peter are coming to help too. Baik adik-adik, dari percakapan tadi, kita telah mendengar bahwa Sarah memulai percakapan dengan menanyakan Jordan. Hi Jordan, are you going to work? Hi Jordan, apakah kamu mau pergi bekerja? Lalu Jordan menjawabnya, No, I'm going to DIY store for some paint. Ada kata baru di sini. DIY store. DIY store atau toko DIY itu biasanya toko yang menjual peralatan atau perlengkapan-perlengkapan untuk pekerjaan rumah. Misalkan, peralatan-peralatan pertukangan. Kata DIY merujuk pada kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas rumah yang berkaitan dengan katakanlah perbaikan-perbaikan ringan atau misalnya perbaikan jendela atau pengecatan ulang tembok atau perbaikan kunci pintu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan DIY yang tidak perlu membutuhkan tukang profesional untuk melakukannya. Setelah itu Sarah menanyakan, Oh, Oh, Are you decorating your flat? Oh, kamu ingin mengecat flat ini? Atau menghias rumahmu? Yes, I am. Jordan menjawab, Ya, I am painting the living room. saya akan mengecat ruangan tamu. Lalu Sarah menawarkan bantuan. Would you like some help? Ulangi, Would you like some help? Apakah kamu mau bantuan? I am not doing anything today. Saya tidak melakukan sesuatu hari ini. Jordan menjawab, That would be great. Oh, itu luar biasa. Thanks a lot. Lucy and Peter are coming to help too. Terima kasih banyak. Lucy dan Peter akan datang menolong juga. Baik adik-adik, sekarang kita belajar lebih jauh tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Pola pertamanya, kita bisa gunakan kata Would you like ditambah noun phrase. Misalnya dalam dialog tadi, Sarah menyatakan Would you like some help? Atau contoh lain, Would you like a cup of coffee? Would you like some orange? Jadi, kita gunakan kata Would you like ditambah noun phrase. pola keduanya, kita bisa gunakan would you like me to ditambah frasa kata kerja. Saya ulangi. Pola keduanya, Would you like me to ditambah frasa kata kerja. Misalkan, Would you like me to open the window? Kamu mau saya bukakan jendela? Would you like me to carry the bag? Bolehkah saya membawa tas itu? Would you like me to turn on the fan? Mau atau bolehkah saya menghidupkan kipas angin? Atau contoh yang lain, Would you like me to buy some chocolates? Mau kah jika saya membelikan munt coklat? Itu adalah pola kedua kata Would you like me to ditambah frasa kata kerja. Jadi, setelah kata Would you like me to kata-kata yang mengikutinya adalah frasa kata kerja. Pola yang berikut kita bisa gunakan Can I ditambah frasa kata kerja. misalkan Can I help you? Can I carry the bag? Can I get you some water? Jadi, setelah Can I ditambah perasa kata kerja. Kata Can I ini memiliki banyak makna tergantung dari konteks penggunaan ini bisa dipakai untuk menawarkan bantuan bisa juga dipakai untuk meminta izin misalkan karena katakan kita mau menggunakan komputer seseorang lalu kita bisa katakan bisa meminta izin dengan kata Can I use the computer? Pola yang berikut kita bisa gunakan Shall I ditambah perasa kata kerja? Misalnya Shall I help you with the project? Shall I shut the door? Shall I bring some fruits? Jadi kita gunakan kata Shall I ditambah rasa kata kerja Sekarang kita belajar tentang ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekspresi yang digunakan jika kita menerima tawaran bantuan dari seseorang kita bisa gunakan ungkapan Yes please Yes love too Yes That would be great Yes please That would be lovely Yes if you wouldn't mind That's very kind of you That sounds nice Thank you I'd like to Itu adalah beberapa respon yang kita berikan jika kita menerima tawaran bantuan dari seseorang bagaimana jika kita menolak tawaran bantuan dari seseorang untuk menolak tawaran bantuan ada beberapa ungkapan yang kita gunakan kita bisa katakan no thanks tidak terima kasih it's okay I can do it myself baik saya bisa melakukannya sendiri thank you for your kindness but I can do it myself terima kasih atas kebaikan mu tetapi saya dapat melakukannya sendiri don't worry I can do it jangan khawatir saya bisa melakukannya sendiri I appreciate that but I can with myself saya menghargai tawaran bantuan darimu tapi saya bisa melakukannya sendiri itu adalah beberapa contoh bagaimana kita menolak tawaran bantuan dari seseorang hal yang perlu diperhatikan adalah jika kita menolak tawaran bantuan kita harus menolak dengan bahasa yang sopan harus ada kata terima kasih atau kita bisa katakan seperti tadi thank you for your kindness terima kasih atas kebaikan mu but I can do it myself atau bisa saya menghargai tawaran bantuan but I can do it myself I can